Intro Oke dan sana ada naik kembali lagi di Daily Story bersama Sari, Bang Isan dan tentunya narasumber kita hari ini Kak Sarah Martin jadi untuk pertanyaan selanjutnya Kak gimana pendidikan di sana apa yang kakak dapatkan terus apa yang kakak bawa lagi ke sini ketika balik lagi ke negara asal oleh-oleh ya rendang kok rendang dari Amerika maksud bapak kalau misalnya pelajarannya kalau pendidikan di sana itu lebih casual, lebih santai lah daripada di Indonesia jadi di sana sistemnya seperti kuliah jadi kita pilih sendiri kelasnya mau seperti apa kayak kalau misalnya aku kan di sini belajarnya matematika, kimia, fisika, biologi semuanya dipelajari di sana aku nggak ngambil itu lagi kayak udah bosan gitu kan jadi aku ngambilnya yang gampang-gampang kayak arsitektur, earth science, masak, design yang kayak gitu yang nggak pernah aku dapatkan di sini jadi aku ambil di sana terus juga sistemnya ada satu mata kulit mata apa sih pelajaran mata kulit ya mata pelajaran yang kita ambil tapi itu bukan pelajaran jadi kayak study hall namanya di sana kita bisa ngerjain PR bisa belajar buat exam jadi pulang-pulang ke rumah itu nggak ada PR lagi jadi pulang-pulang bisa karena di sana anak-anak SMA bisa kerja part-time bisa kerja part-time bisa main basket bisa mengembangkan dirinya lah selain di sekolah kayak gitu jadi sebenarnya terjadwal dan terstruktur di sana terjadwal dan terstruktur dan terfokus gitu lalu yang kakak bawa ke sini setelah setahun di sana apa yang kakak bawa ke sini yang aku bawa secara material mungkin nggak banyak ya tapi kalau misalnya untuk mindset mungkin aku bisa lebih menginspirasi orang-orang di sekitar lah teman-temanku dulu untuk ngasih-ngasih inspirasi mereka oh ternyata sekolah di luar negeri itu tidak sengeri itu tidak sesulit itu dan banyak hal yang kita bisa pelajari gitu karena kita perginya ke negara yang udah ratusan tahun berdiri dan kita belajar ke mereka itu pelajaran yang sangat berharga yang mungkin nggak bakal didapat lagi gitu gitu sih mungkin Bang Isan dapat nggak dulu experience nya kak Sarah pulang dari sana kita dulu nggak deket ya kita dulu nggak terlalu deket sih iya gimana sih pertemanannya karena udah Uni Payakumbu menyatukan kita iya maksudnya aku pulang dari Andrik dia udah kuliah oh iya jadi teman-teman Kak Sarah ini ngulang lagi ya kayak bukan ngulang ya iya jadi mundur setahun mundur setahun jadi itu nggak papa sama Kak Sarah kan kita udah belajar nih keluar negeri terus nyampe disini ngulang lagi satu tahun istilahnya itu kita melangkah satu langkah ke belakang untuk terlempar sejauh-jauhnya ngerti nggak kayak ketapel jadi kayak kalau misalnya aku nggak bakal tahu kalau umur 17 tahun aku bisa ke Amerika kalau aku nggak coba pada saat itu iya belum tahu 10 tahun lagi aku punya duit untuk pergi sendiri ya kan iya betul ada kesempatan nggak papalah mundur bentar untuk nanti banyak opportunity-opportunity di depannya yang bisa aku ambil networking dan segala macem aku masuk database pemerintah Amerika Serikat wow kayak kapan lagi gitu kan iya berarti sebenarnya kalau mau kerja disanapun datanya udah ada ya datanya udah ada dan mungkin ada beberapa orang yang bisa aku hubungi kayak gitu iya udah ada relasi gitu ya kan dan kayaknya temen-temen kasar itu bukan cuman kita aja deh Bang Isan pasti ada dari belahan dunia manapun iya ada banget belahan dunia manapun eh pertanyaan terakhir mungkin Kak Syara tadi udah tentang pengalaman disana kendala terus ini masalah ini Oh jilbab iya Kak Syara disana pake jilbab kah atau gimana? aku pake jilbab jadi pake jilbab pake jilbab kaya dingin ya dingin banget kalau misalnya yang lain itu tiga bulan snow nya kalau aku lima bulan wow gitu jadi disana itu diversity nya juga sedikit banget 90% orang kulit putih jadi mereka gak tau apakah ada orang pake jilbab itu kenapa karena semuanya tertutupi ya iya jadi pas aku baru masuk mereka kayak alien gitu loh kayak pake helm gak sih iya 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 semuanya tertutup terus pake jilbab udah kecil hitam pesek gitu kan jadi kayak beda sama orang lain gitu but it was not a bad thing karena itu tergantung kita kalau kita berfikirnya kita bakal dibully kita bakal dibully itu tergantung mindset kita sendiri mungkin ada orang sebenernya dia ditanya doang dia merasa dia diintrogasi iya gak sih kalau aku merasanya kayak oh itu opportunity aku peluang bagi aku untuk memperkenalkan agama aku iya gitu jadi menurutku fine fine aja mereka nanya kok itu apa kenapa kamu pake itu kain di kepala kamu botak ya kamu kanker atau kamu punya rambut gak sampai ditanya kanker gitu ya mereka pikir aku kanker jadi kayak aku mungkin malu iya terus aku tutupin gitu jadi aku jelasin terus mereka tanya kamu warna rambutnya apa boleh aku pegang gak kalau yang cewek gitu kan kayak gitu-gitu emang kenapa kalau kamu lepas kamu masuk ke neraka kata dia gitu iya berarti sejauh selama setahun disana tuh aman-aman aja kak Syara pagi coba kemana pun itu kemana pun itu paling orang ngeliatin aja sih kalau di supermarket misalnya kan itu kayak iya karena emang kita istilahnya baru disana dan mereka gak gak pernah ngeliatin jarang ngeliatin seperti makanya kayak kita ngeliat bule di jalan kan pada diriatin ya sama seperti ini jadi disana aku pusat perhatiannya kamu bulenya disana iya disana kak Sarah bulenya oke selanjutnya mungkin untuk pertanyaan udah mungkin dari kak Syara buat don sana deny dirumah yang mungkin masih sekarang ada yang sekolah jadi kasih tips atau trik atau harapan lah wejangan closing statement ya closing statement dari kak Syara selaku narasumber kita pada hari ini wejangan mungkin aku tidak sesenior itu untuk memberi wejangan tapi jika aku bisa ngasih sesuatu untuk adik-adik lah yang dibawa aku jangan takut berani untuk ambil opportunity apa aja yang di depan kamu apapun itu ambil aja dan gagal lah sebanyak-banyaknya karena aku yakin Tuhan itu ngasih kita jatah gagal jadi kalau misalnya kita gagal sekarang nanti pas tua kita gak bakal gagal-gagal lagi gitu loh jadi coba aja semuanya jangan takut kejar apa yang kamu mau gitu oke terus setelah ini planning kak Syara mungkin apa sekarang kak tadi kan wejangan buat kita semua yang untuk kak Syara sendiri setelah ini bagaimana mungkin planningnya karena as a fresh graduate baru lulus 2 hari 3 hari yang lalu pastinya ngejar karir lah nanti dilihat aja jadi perkembangan di IG-nya ya kalau boleh tahu bisa disampaikan dulu IG-nya apa mau tahu penasaran add Syara Martin udah itu aja add Syara Martin oke teman-teman sebelum saya di closing ini ada beberapa bang Isan foto selama kak Syara berada di luar negeri di Amerika waktu belajar ini foto yang pertama itu ada waktu kak Syara lagi kayak di depan kelas gitu ya kak ya iya iya tapi kenapa pakai baju gini baju apa sih baju adat kita loh gitu jadi itu ada International Education Week namanya jadi dalam satu minggu kita harus memperkenalkan budaya daerah sendiri itu semua anak pertukaran pelajar kayak gitu entah dari Pakistan dari Malaysia dari Cina dari Indonesia memperkenalkan di sekolah-sekolah atau komunitas di Amerika jadi disitu aku presentasi di depan seluruh teman aku di sekolah mengenai Indonesia mengenai agama mengenai budaya mengenai semuanya jadi aku pakai baju adat presentasi gitu terus yang foto berikutnya kayaknya ini di depan gedung gitu itu depan kelas kah atau di depan apa oh itu katedral sebenernya jadi katedral katolik jadi itu aku sama teman-teman aku dari beberapa negara ya lupa jadi beberapa negara gitu jalan-jalan jadi ada katedral bagus kita masuklah belajar agamanya sebenernya katolik tuh seperti apa gitu-gitu yang terakhir ini fotonya bareng-bareng kayak di dalam kelas gitu atau dimana juga ini rame banget loh orangnya oh ini di pas ini musim dingin ya pas itu aku tubing jadi kayak tubing itu aku naik ban gitu dari atas bukit pas salju terus turun ke bawah gitu kayak sliding gitu seru sih ajak-ajakin lah kesana iya mari kita kesana bersama sepertinya dan sana denai bang Isan sangat berminat tapi kayaknya udah terlambat ya mungkin travel mungkin ada travel agent setelah corona ini mau endorse udah Isan kayaknya jalan-jalan udah boleh loh kak udah boleh tapi mungkin kita harus menjalankan prokesnya kayak gitu mungkin bang Isan berminat ya menemudahan ada sepat jangan lupa bawa ya iya sih menemudah semua ada ya ada oke jadi mungkin dari bang Isan mungkin ada tambahan atau yang mau ditanya lagi semuanya kayaknya udah cukup sih karena waktu kita terbatas juga jadi harapannya semoga dengan kedatangan Sarah disini bisa bermanfaat juga bagi kita semua baik Isan Sari tadi yang penasaran kan iya juga masuk ke desana denai dirumah jadi semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua itu aja sih amin oke desana denai sekian kami udah menemani 30 menit desana denai dirumah semoga apa yang kita sharing hari ini bersama bertiga Sari bang Isan dan kak Syarah bermanfaat bagi kita semua dan bisa berguna tentunya jadi closing statement dari Sari hari ini jangan insecure dulu lihat hal baik dalam hal buruk jangan fokus sama hal buruknya fokus sama hal baiknya itu yang Sari ambil dari kak Syarah Martin golden ways jadi Sari selaku khas sudah hari ini Sari mohon undur diri nantikan daily story selanjutnya bakalan ada bintang tamu bintang tamu yang luar biasa tentunya dan pastinya menarik oke assalamualaikum selamat sore dadah 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 terima kasih roошu